Hai semua, ketemu lagi di channel youtube aku Kali ini aku mau berbagi tutorial cara membuat bakso sapi yang kenyal dan kres Dan rasanya gak kalah enak seperti yang dijual sama abang-abang bakso grobak di luar sana Disini aku mau berbagi tips dan triknya Agar baksonya kenyal dan juga enak Nah, untuk temen-temen yang penasaran dengan caranya Yuk mari kita buat sama-sama Pertama-tama disini aku sudah menyediakan bahan-bahannya ya temen-temen Disini sudah ada daging sapi seberat 600 gram Untuk dagingnya gunakan daging yang masih segar dan baru warna merah cantik kayak gini ya Kemudian ada 200 gram daging ayam Disini aku menggunakan dada ayam ya temen-temen Lalu ada 2 siung bawang putih yang sudah aku blender Kemudian setengah sendok teh lada bubuk Satu gelas es batu Untuk ukuran gelasnya disini aku pakai ukuran gelas yang kecil Kalau ditimbang berat es batunya sekitar 200 gram ya Lalu 1 sendok teh baking powder 1 sendok makan bawang merah goreng 1 sendok makan bawang putih goreng Lalu semua bahan ini kita blender sampai benar-benar halus ya temen-temen Nah ini dia dagingnya sudah benar-benar halus ya Kalau sudah halus seperti ini Kemudian kita tambahkan dengan tepung bakso Disini aku gunakan merek tepung bakso Merek pro bakso ya temen-temen Kalau kalian mau gunakan merek yang lain juga boleh Gak masalah Disini aku menggunakan 125 gram aja untuk tepungnya Dan 80 gram tepung tapioca atau tepung sagu tani Kemudian kita blender lagi Semua adonan baksonya sampai semua bahan bakso tercampur dengan rata Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita siapkan air panas untuk mencetak baksonya Pastikan kompornya mati dan airnya tidak mendidih ya temen-temen Ini bertujuan agar baksonya tidak retak dan pecah saat direbus Dan akan menghasilkan bakso yang kenyal senantinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita tunggu dan kita rebus baksonya menggunakan api yang paling kecil Perlu diingat ya temen-temen Disini kita menggunakan api yang paling kecil Dan airnya jangan sampai mendidih Kalau baksonya sudah terapung sekitar 5 menit terapung Baru bisa kita angkat dan kita sisihkan Sebenarnya masih ada lagi tips yang lain Bisa juga setelah mengapung kayak gini Baksonya kita angkat Kemudian kita rendam ke dalam rendaman air es ya temen-temen Setelah suhunya stabil baru kita angkat dan kita sisihkan Nah itu beberapa tips dari aku Agar menghasilkan bakso yang kenyal Satu resep ini menghasilkan lumayan banyak bakso ya temen-temen Sekitar 1 mangkuk gede bola-bola bakso ukuran kecil-kecil kayak gini Terima kasih telah menonton Nah ini dia Pentel baksonya sudah jadi Mari kita potong untuk melihat hasilnya temen-temen Ini dia hasilnya Hasilnya sangat kenyal Temen-temen bisa lihat sendiri disini Hasil pentolnya itu sangat kenyal banget Untuk rasanya ini juga mirip Seperti yang dijual sama abang-abang bakso grobak ya temen-temen Terima kasih untuk temen-temen yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir Semoga video aku kali ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan juga share video ini Dan ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya